Akhirnya kita sudah berada di penghujung tahun 2021 Dan saya punya pertanyaan buat teman-teman semua Dalam waktu satu tahun ini sudah berapa kali ganti HP? Tapi ini bukan jawaban yang aneh Kalau misalnya kalian setahun ganti beberapa kali Karena saya tahu kalian adalah penonton video review Penonton video gadget sudah follow teman-teman reviewer yang ada di Indonesia Jadi gak heran Tapi mungkin beberapa di antara teman-teman semua yang baru mampir ke channel ini Baru ganti handphone itu sekitar 2-3 tahun yang lalu Gak ada salah, gak ada yang benar Cuma sesuai judul dari video ini saya akan memberi guideline atau panduan cara membeli handphone Yang menurut saya itu adalah cara paling benar Ada 3 poin menurut saya Yang pertama adalah mindset dalam membeli handphone Yang kedua adalah fitur yang akan digunakan apa aja Dan yang ketiga jelas tentu adalah budget Karena budget ini berpengaruh pada sejenis apa Handphone seperti apa yang akan kita dapatkan nanti kalau misalnya kita punya budget sekian Oke saya akan mulai dari yang pertama adalah mindset Sudah sewajarnya kita tergoda untuk membeli handphone yang terbaru Kenapa saya katakan wajar? Bayangkan aja berapa banyak duit yang dikeluarkan oleh brand-brand smartphone Untuk mempengaruhi otak kalian agar tertarik kemudian agar membeli handphone tersebut Ya sangat banyak sekali Sebagai contoh dalam waktu 24 jam pada saat handphone, satu handphone itu baru keluar Kita gak akan bisa lepas dari iklan dari brand tersebut Di handphone ada, di TV ada, di Baliho ada Bahkan kalau misalnya kalian nonton Youtube Ternyata secara tidak langsung ada reviewer yang membahas handphone tersebut Walaupun mungkin bisa jadi itu gak dibayar sama brandnya Tapi secara tidak langsung dalam waktu 24 jam Di satu hari produk tersebut launching Di satu hari itu juga orang seluruh Indonesia tuh terpapar virus-virus Kepingin untuk ganti handphone tersebut Makanya menurut saya butuh mindset yang sangat benar Mindset seperti apa? Seperti ini Jangan sampai kalian membeli handphone itu hanya untuk gengsi aja Ya jangan beli handphone buat gengsi aja Tapi apakah itu berarti beli handphone buat gengsi itu salah? Menurut saya juga enggak Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya Ada beberapa pekerjaan itu memang yang membutuhkan gengsi yang bagus Image yang bagus dilihat oleh orang banyak Tapi ada juga beberapa pekerjaan atau beberapa orang Yang sebenarnya juga tidak butuh banget Untuk memiliki handphone yang berharga mahal Atau handphone yang punya harga di atas 10 juta Sebagai contoh kalau misalnya pekerjaan kita itu banyak ketemu dengan orang-orang Dengan level menengah ke atas Di tempat-tempat yang juga tempatnya itu levelnya menengah ke atas Beli handphone harga belasan juta Menurut saya itu masih oke Beli handphone berdasarkan gengsi untuk sebuah kondisi tersebut Menurut saya masih oke Tapi beda lagi kalau misalnya kalian Pekerjaannya itu enggak peduli ketemu orang yang manapun Terus ataupun ya enggak ngefek juga kalau misalnya kelihatan punya handphone mahal Dan itu menurut saya enggak perlu untuk beli handphone yang berdasarkan pada gengsi tersebut Jadi menurut saya jelas sebuah pekerjaan yang membutuhkan gengsi Otomatis akan menaikkan value dari orang-orang tersebut Tapi kalau misalnya pekerjaannya itu tidak ada hubungannya dengan gadget yang digunakan Menurut saya tidak penting Benang merah yang bisa saya ambil dari kedua fenomena ini adalah Beli handphone sama dengan investasi Kenapa saya berkata seperti itu? Karena judulnya investasi Otomatis alat tersebut harus bisa mendukung produktivitas kita Malah kalau bisa smartphone tersebut kita fungsikan sebagai mesin penghasil uang Karena kalau misalnya handphone tersebut sudah bisa menghasilkan uang Mau semahal apapun menurut saya masih worth it worth it aja Lalu poin berikutnya yang harus kita pikirkan adalah Fitur apa yang bakal kepake setiap harinya Enggak ada yang bener enggak ada yang salah Setiap orang punya preferensi masing-masing Dan kalau misalnya saya kembalikan kepada budget Serta maksimal fitur yang ada pada handphone Saya bagi itu cuma jadi dua kategori aja Yang menurut saya itu bener-bener layak pakai Dua kategori harga Yang pertama adalah handphone di atas harga 10 juta Alias handphone flagship Yang kedua adalah handphone harga 4-5 juta rupiah Karena menurut saya dua rentang harga itu Sudah mampu memberikan fitur-fitur yang maksimal untuk harganya Bedanya apa? Handphone harga 10 juta menurut saya itu adalah handphone yang punya segalanya Kamera bagus, prosesor super kencang Segala fitur flagship itu ada seperti tahan air, wireless charger, dan lain-lain Lalu untuk handphone di harga 4-5 juta menurut saya itu adalah Handphone all around yang sangat maksimal untuk orang kebanyakan Karena di harga tersebut kamera juga sudah oke Baterai sudah oke, prosesor juga sudah oke Tapi sebagai catatan untuk handphone harga 4-5 jutaan itu memang kita tidak bisa berharap Seperti handphone yang harga 10 juta ke atas 10 juta ke atas dia punya segalanya Handphone harga 4-5 juta itu ada beberapa fitur yang harus bisa kita pahami Tidak bisa dapat semuanya Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, ada handphone yang kameranya bagus banget tapi prosesornya enggak Luar biasa Ada handphone di harga 4-5 juta yang tahan air Seperti Samsung seri A Tapi body bagian belakangnya plastik Atau kalian misal mencari sebuah handphone yang punya prosesor kencang Bisa melirik Poco atau Xiaomi Yang punya prosesor super kencang Tapi tetap aja ada masalah seperti UI atau softwarenya Jadi sekali lagi untuk harga 4-5 juta memang harus ada beberapa yang kita pahami Kita tidak bisa mendapatkan semuanya Tapi untuk orang kebanyakan atau untuk orang kantoran aja Harga 4-5 juta menurut saya itu adalah harga terbaik Karena kamera sudah lebih dari cukup, baterai lebih dari cukup Dan sekaligus membahas tentang budget dari handphone Menurut saya handphone harga 4-5 juta sudah saya jelaskan seperti barusan Lalu saya akan kembali ke bawah di harga 1-2 juta rupiah Menurut saya handphone di harga 1-2 juta rupiah ini adalah handphone benar-benar entry level Kita tidak bisa berharap banyak Dan yang jelas untuk handphone harga segini paling tidak bisa digunakan untuk WA, Facebook, dengerin musik via Bluetooth Gaming simple-simple dan sudah tidak bisa berharap banyak Karena kamera juga biasanya nggak terlalu bagus Kemudian handphone harga 2-3 juta ini menurut saya sudah lebih bagus jelasnya ya Kalian juga pasti sudah tahu Di harga tersebut kalian sudah bisa mendapatkan handphone gaming seri middle lah Nggak bisa terlalu bagus-bagus banget Dan handphone di harga segitu juga menurut saya yang agak minus itu biasanya ada di posisi kamera Ya kamera di handphone harga 2-3 jutaan Menurut saya apa adanya Biasanya dynamic range-nya nggak bagus Terus biasanya kalau misalnya memfoto langit bagian depannya itu kerasa gelap Ya itu memang sebuah hal-hal yang harus kita pahami Dan kalau misalnya teman-teman posisinya adalah seorang pekerja kantoran Terus kemudian ingin memiliki handphone allround 2-3 juta menurut saya masih kurang Mungkin bisa naik sedikit ke 3-4 juta Karena menurut saya handphone di harga 3-4 juta ini juga lebih untuk digunakan sehari-hari Kalau misalnya handphone harga 2-3 juta tadi kameranya kurang Handphone di harga 3-4 juta itu punya kamera yang lebih bagus lagi Baik untuk selfie ataupun foto-foto Tapi biasanya yang jelas handphone harga 3-4 juta Itu fitur-fitur yang dipotong akan lebih banyak dibandingkan dengan handphone di harga 4-5 juta yang seperti saya sebutkan tadi Lalu berikutnya adalah handphone di kisaran harga 6-9 juta Yang menurut saya pribadi ini adalah harga yang sangat nanggung untuk kalian beli Kenapa? Karena sekali lagi ini handphone bukan flagship tapi sudah pura-pura seperti flagship Beberapa diantaranya itu memang akan mendapatkan prosesor yang biasanya digunakan di level flagship Seperti contoh Snapdragon 8 8 itu bisa kita temukan pada handphone yang harganya di bawah 10 juta Seperti contohnya adalah Asus Zenfone 8 atau Asus ROG juga sudah ada Tapi yang jelas biasanya di harga tersebut harus ada beberapa yang kita relakan Contohnya Asus Zenfone 8, kameranya nggak terlalu bagus, panas juga Terus kemudian beberapa handphone lain seperti Samsung juga dia punya handphone yang harganya di bawah 10 juta Seperti S20 FE Tapi bodinya plastik, nggak ada wireless charger juga Jadi ya beberapa fitur itu akan sangat-sangat kita rindukan Dan kalau misalnya teman-teman disini juga berencana membeli handphone menggunakan sistem cicilan Nggak ada yang salah memang Saya tetap akan sarankan kalian membeli handphone yang harganya di atas 10 juta aja Kenapa? Karena sekali lagi itu handphone bener-bener akan mempermudah kehidupan kita Dan menurut saya mindset yang saya tanamkan pada diri saya sendiri adalah Beli barang yang harganya agak mahal tapi dipakainya itu 24 jam setiap hari bersama saya Menurut saya itu sangat worth it Dibanding beli barang misalnya harganya 2 juta, 3 juta Tapi makainya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali Menurut saya itu sangat-sangat tidak penting Pengeluaran yang tidak penting Jadi gimana menurut pendapat kalian semua tentang range-range harga dan mindset-mindset Yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman semua Semoga video ini berguna buat kalian yang jelas Selamat tahun baru saya ucapkan Semoga di tahun depan nanti kita akan bertemu dengan gadget-gadget serta teknologi-teknologi yang lebih canggih lagi Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya selama setahun ini Doakan supaya channel ini bisa terus berkembang Saya masih berharap banyak supaya channel ini bisa terus berkembang Dan bisa terus membantu teman-teman dalam menentukan atau memilih gadget terbaru ke depannya Sekali lagi, saya terima kasih Ibru Kumar pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye